Dua orang pesulap kali ini berasal dari Yogyakarta. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Andreas Tega dan Dodi Mikro. Andreas Tega dan Dodi, duit sulap asal Yogyakarta, akan mencoba unjuk kemampuan untuk membuka umasa Dedy Krobusia. Sanggupkah duit ini membawa pulang hadiah 17 juta rupiah? Terima kasih. Mime, saya kayaknya gak mau ngomong panjang lebar, karena harusnya anda tidak boleh ngomong kalau mime di awal. So, this is yours. Terima kasih. 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 mikro bukan anaknya ini bukan-bukan Oh nemu dimana kita kebetulan satu sanggar pantomim di Jogja satu sanggar pantomim di Jogja umur berapa Miko pantomim nggak pilih ngomong Tadi itu kamu ngomong cuma menjelaskan menjelaskan ya udah saya nanya sama yang tuanya aja lah ya yang tua itu yang kecil umur berapa itu dia sudah dewasa awet muda dia Oh dia udah oh ini dos mini ini apa gimana sih bukan ya bukan ya saya kebetulan berteman baik sekali dengan sepian sepian Dwi Cahyo gitu jadi saya tahu sedikit banyak tentang pantomim tapi kombinasi kalian berdua sangat-sangat-sangat menghibur makasih keren banget luar biasa keren banget serius saya ketika dia keluar tadi ketika kamu main seperti itu kamu keluar the timing and everything music everything just perfect is fluent is perfect keren banget saya malah menyarankan kalau bisa nggak usah main sulap udah beneran pantomim aja tadi tuh lucu banget gitu saya nggak merasa permainan-permainan kalian bisa nipu saya karena I think is permainannya permainan-permainan sederhana banget yang ya saya tahu lah itu gimana caranya tapi saya bahkan udah lupa dengan permainannya jadi nggak penting permainan kalian sebenarnya tapi saya belum pernah ngeliat ada orang main seperti ini apalagi berdua dikombinasi dan kalian berdua klub banget bagus banget saya malah penasaran udah berapa lama belajar main ini udah beli ngomong udah eh terima kasih Master jadi saya belajar SM apa pantomim sejak masuk SMK sama saya sama sesamkan wow ini pada ketipu semua ya pada kaget semua ya pada kaget semua ya pada kaget semua ya berarti usianya berapa sebenarnya 24 tahun oke kenapa belajar pantomim karena menurut menurut saya itu pantomim itu sebuah kesenian yang menarik dan menghibur artinya banyak orang yang mengira ke saya nggak tahu kalau makeupnya dibuka tapi kalau makeupnya kalau pakai makeup seperti ini banyak yang ngira anak-anak hatinya banyak yang ngira banyak apa sering-sering dikendong dan anda menikmati pasti ya pas raja Master hahaha oke saya nggak mau ngomong apa lagi yang saya ketipu tadi adalah usianya bukan permainan ya sebenarnya tapi kalian berdua bagus banget keren banget performasinya keren banget sorry you don't fool me today anda saya nggak nipu saya tapi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pertunjuk kata yang luar biasa terimakasih banyak sudah hadir di I dare you thank you aku nangis kenapa nggak apa-apa kita nanti kesini lagi oh iya hari ini kita gagal menipu Master Daddy tapi kita akan kembali lagi dibukakan umum di dunia kita 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 Terima kasih telah menonton!